sebenarnya, gitu nah, tapi kan menjadi diri sendiri itu gimana, gitu kan apa sih sebenarnya kita perlu tahu untuk menjadi otentiknya kita tapi orang suka, gitu, gimana caranya pertama kita harus mengenal lebih dalam tentang passion dan bawaan natural kita, gitu jadi, pertama, kalau ini ini, ini aku, ini ya hubunginya sama kasusnya aku ya jadi, pertama, apa sih yang aku tuh kagak bisa hidup tanpa, gitu ya aku sih gak bisa hidup tanpa bakmi jadi, selalu apa namanya suka makan bakmi, selalu cari bakmi, aduh itu, kalau misalnya di, apa namanya di hati dunia itu, saya suruh pilih, saya mau tiap hari makan apa, saya pilihnya bakmi, gitu, banyak orang yang tanya saya gak takut usbuntu apa, gitu, tapi ya usbuntu mah bisa terjadi kalau kita makan apa aja, ya kedua, kita mau dilihat sama orang itu seperti apa, gitu, nah, kalau aku pengen dilihatnya, aku tuh pengen dilihat orang itu juga lihat aku tuh jaga penampilan, gitu ya physically menarik, gitu, jadi aku ambil dari kategori fashion, gitu ketiga, apa sih yang sebenarnya kita tertarik akhir-akhir ini, gitu, nah jadi sebenarnya tiga pertanyaan ini tuh sebenarnya cukup untuk membuat kita membuat suatu persona dalam diri kita pada saat kita membuat suatu konten, gitu nah untuk yang ketiga ini sejujurnya saya baru tertarik skincare tuh belakangan ini jadi orang-orang mungkin merasa kayak, oh ini kayaknya si Pak Sugus nih udah dari dulu mah, udah centil nih udah, apa namanya skincare-an dari awal, tapi sebenarnya enggak, itu terjadi baru 6 bulan lalu, gitu karena pandemik dan segala macem nah setelah kita bertanya tentang diri kita, kita jadi tau dong kita maunya apa nih, gini-gini, segala macem terus sorry kita sebenarnya enggak semuanya harus seperti ini tapi kalau saya sendiri, saya apa namanya bikin nama panggung, ya dalam tanda kutip, ya jadi kenapa saya pakai Pak Sugus itu artinya Pak Su dan Agus karena nama saya panjang saya tadi kan Agus di Nus, ya jadi di sini Pak Su itu artinya Pak Suami Agus itu Agus, gitu jadi Pak Sugus, gitu ya kenapa saya punya awal ceritanya pakai nama ini pertama, karena apa namanya istri saya itu kayaknya ada ikut-ikutan influencer lain panggil suaminya itu Pak Su, gitu somehow teman-teman saya juga jadi panggil saya Pak Su, gitu kan terus saya pikir kayak waktu saya bikin TikTok ya saya kenapa enggak pakai pakai tagline ini aja gitu, Pak Su dan terus sama tapi Pak Su kan Pak Suami general, gitu ya jadi saya pakai Gus aja belakangnya jadi Pak Sugus kayak nama permen sebenarnya tapi ini tuh sebenarnya sesuatu sama yang saya bilang tadi grabbing attention ada atensinya gitu pada saat orang lihat dan baca ini kayak kok lucu amat gitu atau misalnya kok apa nih artinya gitu dan segala macam jadi nama yang unik kadang dapat menimbulkan rasa nyetau, gitu ya kemudian setelah saya create the name, gitu saya bikin profile saya udah langsung kebayang kategori tadi yang saya bikin ini Bakmi Fashion Grooming nah, di saat kita ini enggak ini enggak semuanya mungkin bisa apply seperti ini tapi saya kasih tahunya itu berdasarkan experience saya saya punya nama TikToknya Pak Sugus terus kan di TikTok ada playlist tuh ya nah jadi dari Pak Sugus itu saya bikin hashtag sendiri Pak Suami itu semua yang berhubungan dengan Bakmi Paksyonista itu dari kata-kata fashionista yang berhubungan dengan baju gitu dan segala macam itu ada Life with Pak Su berhubungan dengan Daily Life ada Pak Suker berhubungan dengan skincare jadi saya udah bikin hashtag itu dan playlist itu udah milik saya gitu ibaratnya gitu jadi udah membuat sesuatu yang unik gitu ya dari profilnya pun gitu kemudian setelah itu kita pikirin kata kuncinya kita mau bikin konten seperti apa sih gitu kalau aku aku udah pasti pengen estetik gitu ya terus yang menyenangkan yang menghibur humoris bikin ngiler kalau lihat bakmi dan informatif juga gitu karena kita kata kunci ini yang akan membuat suatu emosi di saat orang nonton video kita ini sebenarnya bagian-bagian yang sebenarnya krusial juga gitu jadi pada saat kita bikin konten kita harus ingat kata kunci kita kita maunya menghibur nih oh gimana caranya agar lucu atau bikin ngiler gimana bikin makanannya tuh kelihatannya wah gitu nah itu yang sebenarnya kita mau tampilkan pada saat pembuatan video terus kita juga mesti memilih kita mau jual dalam tanda kutip jualan apa sih selain personality kita yang kita jual tapi perpatiin deh kalian kayak misalnya apa namanya creator-creator yang sukses gitu yang udah sudah punya engagement gitu mereka tuh jualannya apa sih gitu apakah cuman fisically good looking apakah cuman memang dia lucu dan segala macem tapi disini dilihat aku bagi empat tipe satu namanya kontras itu kayak kontras kepribadian atau transformasi sering suka kan kita lihat apa namanya orang-orang tuh make up terus berubah jadi apa gitu orang tuh suka liat yang kayak gitu kepribadian itu maksudnya kayak misalnya kepribadian dia apa namanya kesannya kayak orang orang kayak sultan banget tapi sebenarnya dia tuh super humble gitu nah itu orang suka liatnya seperti itu ada kontras gitu kemudian pilihan personal orang tuh juga suka nonton kayak saran opini rekomendasi dari kreator yang mereka nonton gitu sama selera-seleranya pun sampai kayak pemilihan lagu dia makanan-makanan dia sukanya apa dan segala macem dan orang juga suka liat proses proses pembelajaran cerita sukses dari dulunya mulai dari nol dan segala macem kehidupan sehari-hari day in my life gitu ya sama orang tuh liat tiktok ngapain sih mereka tuh cari hiburan kan hiburan tuh bisa dari apa aja dari kayak showing menunjukkan bakat kita apakah kita suka ngedan suka nyanyi apalagi bisa bikin drama gitu momen-momen lucu dan cerita emosional nah aku kasih contoh ya tipe creator yang pakai kontras dan hiburan itu kayak typical kayak si skakol gitu kenapa kenapa sih bisa sampai booming banget karena dia tuh bikin kontras gitu antara makanan dibikin jadi es krim gitu yang sebenarnya itu tuh kontras gitu kan dan gak bikin ngiler sih tapi orang tuh nontonin aja gitu kalau misalnya kayak istri saya dia ambilnya itu lebih ke kayak proses sorry kok gak bisa proses dan apa namanya personal choice gitu personal pilihan personal gitu kayak dia kasih liat prosesnya dia juga kasih tau pilihan-pilihan dia seperti apa gitu nah kalau pak sukus itu saya mau ambil semua bisa gak sih sebenarnya gitu kan maruk gitu ya kesannya tapi ya bodo amat kan saya kan juga mau stand out gitu kan nah saya ambil semuanya kontras nih saya punya barometer barometer tertentu gitu mungkin kesannya kayak ada kompleks banget sih mau FYP harus begini banget sebenarnya sih bukan seperti itu juga tapi saya kasih tau cara pemikiran saya ya jadi sebenarnya saya pun juga sebenarnya punya strategi-strategi sendiri gitu kontras nih saya bisa nih sengaja makan bakmi pakai baju putih gitu orang tuh bisa kayak gregetan gitu aduh takut muncrat atau takut ngiprat gitu terus kok saya makan bakmi tetap kurus ya gitu misalnya ya saya olahraga dan segala macam nah itu kontrasnya gitu pilihan personal ya saya kalau ada konten yang tentang skincare atau fashion saya kasih tau saya kasih style tipe-tipe saya gitu proses karena saya managing partner di branding consultant saya kasih aja kelihatan progres proyek-proyek yang saya bikin hasil kerja keras dan hasilnya seperti apa kayak misalnya kalau misalnya kalian follow saya saya ada bikin apa namanya proyek romano gilato itu saya kasih tau itu prosesnya dari awal sampai akhir gitu proyek perusahaan gitu atau enggak saya masak bakmi malam-malam jam 12 malam itu kan proses gitu orang suka atau saya potong rambut gitu ya sama hiburan gitu saya emang agak agak bapak-bapak jokes juga gitu ya jadi suka bikin jokes di voice over komentar-komentar gitu ya scene-scene lucu gitu jadi saya mau semuanya ada gitu tapi saya batasin gitu kalau konten bakmi ya saya ambilnya kontras sama hiburan aja gitu kalau misalnya kontennya fashion saya ambilnya pilihan personal sama proses aja gitu for example seperti itu ya nah sudah kita punya pikiran kayak gitu sudah bikin video kita tiba-tiba kita FYP nih ya kan prosesnya nah kalau udah FYP gimana nih seneng dong berarti kan nah kita harus masuk ke chapter 2 ini on your moment maksudnya adalah sadar akan waktumu setelah sampai giliranmu karena kita kan nunggu dong kayak kita misalnya kita udah bikin beberapa video tapi kok gak FYP-FYP nah kita tunggu nih giliran kita FYP kapan setelah kita FYP dan kayak bener-bener viewsnya banyak banyaknya komen kita ini kiat-kiat yang aku lakuin ya di saat aku FYP pertama kali itu satu aku share lagi di Instagram bahwa aku tuh FYP gak usah malu bahwa ini tuh pencapaian nantara kutip karena kadang kita suka kayak kok sekarang zaman sekarang FYP aja tuh kayak sesuatu yang dibanggakan sih gitu gak usah pusingin omongan orang dan gak usah terlalu pusingin bahwa kesannya kok seneng banget bisa FYP kesannya kayak apa namanya gitu aja kok seneng gitu gak usah gak usah dipikirin kita harus bahkan share lebih gitu dihiperbolakan juga masalah gak apa-apa gitu kita harus kasih tau bahwa kita FYP setelah itu kita lihat respon-respon audiens kita karena FYP biasanya itu video-video itu balikin komen gitu ya kita baca-baca komentarnya kita balas-balasin komentar audiens kita gitu ya dan analisa gitu audiens kita ini siapa aja nih yang suka nonton begini gitu nah ketiga yang paling penting adalah kita udah harus plan besoknya post video apa karena algoritmanya itu supaya kita bagus tetap hari ini FYP besoknya itu kita harus tetap langsung bikin video dan itu harus dipost setiap hari gitu ya atau dua hari sekali gitu tapi videonya itu yang besoknya kita upload kita harus sedikit kurang lebih sama kategorinya sama yang sebelumnya supaya ngebaca interest yang sama gitu jadi kadang orang tuh suka udah pernah FYP sekali besoknya udah gak sama sekali kadang-kadang itu kategorinya jomplang gitu jadi apa namanya jadinya gak engage gitu nah itu yang sebenarnya perlu dilakukan gitu ya kalau udah begitu gitu karena TikTok sendiri pun juga dia akan ngeboost video-video yang memang juga apalagi kreator-kreator awal gitu nah gimana kita tahu gitu ya next video kita itu harus post seperti apa kita mungkin bisa lihat ini kita harus aware sama diri kita kita harus sadari apa nih yang terjadi nih gitu kita lihat kan tadi kan aku ada bilang kayak baca komen gitu ya jadi kadang komen-komen orang itu jadi inspirasi buat saya juga untuk bikin konten berikutnya misalnya saya bikin apa namanya kalian mungkin mungkin bisa sadari bahwa kayak setiap kali saya makan bakmi bakmi apa bakmi A yang komentar itu banyak untuk suruh saya makan bakmi B, C, D gitu jadi kayak ada yang gak komentarnya mungkin gak nyambung sama apa yang saya post di hari itu tapi saya jadi tahu makan bakmi apa selanjutnya kadang itu dari follower saya juga jadi saya ikut 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 follower saya gitu ya contohnya bakmi Pak May bakmi Pak May yang saya makan itu saya follow follower saya akhirnya itu viewsnya bisa jadi sampai satu juta gitu kemudian dan kita kan pasti banyak bikin video-video lagi selanjutnya kan nah biasanya orang itu kalau udah suka sama video kita mereka tuh penasaran kita tuh orangnya seperti apa gitu jadi kita harus tunjukkan sisi-sisi atau fakta-fakta lain secara personal tapi dibagi-bagi di video satu misalnya aku ngomong aku suka K-pop di video kedua aku bilang aku ada keturunan orang bangka di video ketiga aku bilang oh aku punya anak gitu jadi jangan di satu video itu semua informasi tentang kita tuh dirangkum jadi satu dipisah-pisah diselip-selipin gitu supaya orang tuh makin lama makin tahu kita secara bertahap karena kita mau orang nonton video kita terus ya kan nah ketiga kita mulai nunjukin ciri khas video kita kalau aku tuh kalau disadarin semua font even font yang aku pakai nih buat presentasi ini itu font yang sama sama aku pakai buat edit video dan bikin judul gitu jadi orang mungkin udah tahu gitu dan uniknya adalah followers aku tuh udah sadar font yang aku pakai di dua video pertama nah kalau udah kayak gitu aku dengerin aku tahu nih oh ada yang komen font nih aku akan pakai terus fontnya gitu kayak gitu ya pemilihan back sound misalnya kayak Korea aku pakai selalu lagu K-pop apakah aku sengaja pakai lagu K-pop supaya orang nonton iya dan tidak karena aku sendiri pun memang suka K-pop aslinya gitu ya jadi aku memang suka aja pakai gitu tapi karena aku tahu followers aku tuh suka lihat video aku pakai K-pop ya aku pakai juga gitu biar mereka juga senang gitu nah setelah itu kita punya beralih ke data ya misalnya kita kan udah post beberapa video misalnya udah 10 video deh atau 5 sampai 10 video kita udah post mungkin ada FYP ada yang enggak gitu tapi mostly FYP misalnya kalian kita bisa lihat siapa sih fans kita dan siapa sih followers kita kita harus building the community buat community yang memang suka sama kita kan jadi bisa dilihat aku bisa lihat nih aku post bakmi aku post fashion aku post skincare gitu kan aku lihat nih di awal lihat kita lihat analisa yang nonton video bakmi ini siapa aja yang suka K-pop siapa aja yang suka lihat aku fashion sama pakai skincare siapa aja gitu kenapa kenapa kita butuh analisa ini karena supaya kita tahu pada saat kita bikin video siapa yang nonton kita gitu ini penting penting sekali gitu jadi karena FYP itu for your for your page kan artinya which is itu maksudnya adalah video yang muncul di halaman for you yang sesuai dengan interes si orang itu FYP saya sama FYP Brenda pasti beda misalnya bahkan hari ini FYP saya suka lihat bakmi besoknya FYP saya bisa beda lagi gitu hebatnya TikTok kan seperti itu disini kita harus sadarin Indonesia tuh punya 277 juta jiwa dan 10 juta yang aktif di TikTok nah konten apa aja nih yang mereka suka dan kategori apa yang kita mau grab mereka gitu kalau aku bakmi aku lihat semua gender semua umur kalau K-pop 90% cewek kayaknya yang nonton 10% cowok gitu ya dan umurnya itu lebih ke jensi sama millennials gitu terus grooming fashion skincare yang nonton tuh 97% cewek 3% cowok padahal aku kan pakai skincare untuk cowok tapi yang nonton tuh cewek-cewek semua gitu dan mereka tuh nonton untuk rekomendasiin itu ke cowoknya ke papanya mungkin gitu loh jadi ini aku udah sadarin gitu loh karena ada rekomend-komend dari apa namanya aku live Q&A gitu segala macam gitu ya nah angka presentasi ini sebenarnya cuman perkiran aku aja tapi aku ada lihat gitu loh pembagian kategori ini berdasarkan umur gendernya dan juga siapa gitu nah setelah kita tahu ini kita udah tahu positioningnya dong kita tuh positionnya dimana gitu coba deh kalau misalnya aku tanya positioningnya istri aku di saat lihat videonya apa oh ini nih cewek yang jual vakum misalnya atau ini nih ibu-ibu estetik gitu oh ini nih yang dia kan pasti ada beberapa in mind gitu kan dan mungkin beberapa orang kalau aku mungkin karena juga aku suaminya Natasha ya tapi sebenarnya banyak juga yang masih gak tahu gitu loh dan kadang di videonya istri aku tuh kalau aku muncul ada yang komennya kayak itu lakinya kayak suka review bakmi ya gitu jadi aku tuh udah tahu langsung gitu loh apa namanya berarti posisi aku posisi aku nih positioningnya adalah aku di tiktok itu oh udah pasti cowok yang makan bakmi tapi emang menjaga penampilan dan suka kpop gitu di lain itu aku punya positioning suaminya Natasha Surya atau papanya Zack gitu tapi yang orang paling tahu dari aku adalah ini orang yang suka makan bakmi nih terus dia yang emang penampilannya dijaga gitu ya seperti itu nah kita tahu bahwa setelah kita lihat itu semua kita sadar diri gitu ya jadi emang di chapter kedua itu kita sudah sudah bikin video FYP and then kita analisakan jadi sebenarnya itu tuh yang sebenarnya kita harus sadar diri sekali di saat kita bikin konten itu kita harus benar-benar sadar diri apa yang terjadi apa yang audiens kita mau lihat dari kita tapi kita harus juga ingat FYP itu bisa terjadi dalam hitungan detik karena kontennya relatable mungkin waktu di saat itu atau hanya sekedar kita hoki aja beruntung aja gitu ya dan dia bisa terjadi dalam hitungan menit kita sebenarnya bisa lihat apakah video kita itu bagus gak gitu perform gak dalam 2 jam pertama sebenarnya kalau aku biasa lihatnya begitu ya tapi orang beda-beda pasti nah dalam hitungan menit dan hitungan detik kita bisa FYP tapi kita tidak akan bikin engagement kalau hanya sekali dua kali FYP kita harus terus-terusan kan nah untuk bisa FYP juga itu butuh engagement gitu ya untuk konsistensi FYP kita butuh engagement engagement itu akan terbentuk hanya karena konsistensi kita jadi bukan cuma karena posting yang kita relatable dan segala macam kalian coba bisa perhatikan juga pasti aku post tiap hari istri aku post tiap hari Sania Leonardo post tiap hari semua konten-konten itu post karena kita tahu gitu loh adanya konsistensi ini yang dipentukan supaya kita itu building engagement jangan terlalu takut orang pikir bosan lihat kita mungkin ada saya mungkin sampai sekarang saya juga masih ada kayak pikiran-pikiran bosan gak ya orang begini atau bosan gak ya orang begitu gak apa-apa kita harus terus aja maju gitu ya nah udah sampai sini baru kita building the engagement jadi apa namanya Brenda ada ini ya ada sedikit break ya setelah ini jadi nanti session berikutnya itu dua session lagi adalah aku akan jelasin gimana caranya bikin engagement dan bagaimana pada saat sudah ada endorsement gitu oke oke aku cuma mau recap nih yang tadi Pak Agus udah ngomongin Pak Agus baru minum dulu juga takutnya capek ya ngomong terus nah jadi teman-teman yang bener-bener pengen jadi teman-teman kedengeran suara apa gak sih kalau kalian pengen jadi content creator itu kuncinya adalah konsisten ya teman-teman itu bener-bener harus tiap hari kalau misalnya kalian bikin konten jangan jangan cuma kayak sebulan sekali ya itu gak gak bisa nih teman-teman ya nanti kayak suatu saat kalian FYP terus tiba-tiba kalian gak konsisten itu nanti mungkin bisa kayak turun lagi gitu jadi kalian harus own the moment kalau misalnya udah sekali FYP ya udah lanjutin terus menerus sampai kayak wah makin gede gitu nah teman-teman aku mau ingetin sekali lagi tadi aku melihat komen yang kurang pantas nih ada di kolom chat kita jadi teman-teman aku harap kita bisa saling jaga etika dan juga saling menghormati ya teman-teman antara sesama member dan juga ke Kak Agus dan juga ke tim Tokopedia jadi jangan sampai komen-komen kalian menyakiti atau menyinggung orang lain gitu ya oke deh kita boleh lanjut nih Pak Sugus masih ke mute kayaknya tuh oke ya coret-coret juga ya teman-teman oke jadi mulai masuk ke engagement ya jadi di saat kita bikin apa namanya engagement itu kita harus bikinnya seperti apa gitu nah jadi setelah kita bikin engagement itu setelah kita sudah FYP udah bikin konten udah udah apa namanya udah banyak bikin video gitu nah cara bikin engagement seperti apa yang pertama kita harus tahu signature move kita seperti apa jadi for example kayak yang biasa audiens kita suka dan lihat tuh apa gitu balik lagi ya kayak tadi ya jadi kita harus sadarin apa yang audiens kita cari dari video-video kita for example kalau dari aku sendiri itu kita harusnya itu menganalisa konten-konten yang sudah kita post sebelumnya kan mungkin orang ada berapa yang kayak mungkin oh saya gak suka dilihat video saya lagi tapi disini kita bisa lihat kita masih menganalisa video-video kita lagi gitu nah kita jadi tak lebih tahu audiens kita tuh mau apa dari video kita pertama kategori utama gitu ya ternyata kategori utama aku dari tiga kategori yang aku bikin itu yang lebih banyak orang engage itu di bakmi gitu jadi aku tahu nih kategori utama aku kan kadang kan kita kan pasti kan suka nih bikin-bikin kayak kadang kita mau bikin kategori A, B, C gitu ya nah tapi kan kita harus ada satu fokus kategori yang emang bener-bener melengkap sama kita nah ternyata bakmi ini melengkap banget nih sama saya gitu nah disini orang melihat saya itu langsung inget bakmi gitu karena udah ketahuan tiap kali ada orang makan bakmi apa saya detect gitu ya terus udah gitu ada juga yang apa namanya creator-creator lainnya kayak misalnya mungkin kalau kalian tahu kayak tiktoker wangsit namanya yang suka makan bakmi juga di tiap hari minggu juga di post gitu itu aku tuh banyak banget detect sama orang untuk makan juga di tempat yang dia makan bahkan ada yang suruh aku collab sama dia gitu jadi orang tuh lihat bakmi itu udah inget aku langsung gitu loh nah terus momen ikonik gitu ya momen ikonik apa sih yang orang-orang tuh selalu komen gitu ya jadi itu aku selalu masukin di video aku jadi kayak misalnya apa namanya kayak back soundnya aku pake selalu capek dan segala macem yang ketiga ini kontribusi sosial gitu jadi apa namanya image representatif apa yang kita bisa bikin supaya orang itu merasa terwakili for example saya bisa aja jadi cowok-cowok yang memang gak malu pake skincare bisa aja gitu ya kedua cowok yang mungkin makan bakmi terus tapi kok gak gendut-gendut misalnya tapi kontribusi sosial ini maksudnya itu adalah representatif dari apa yang kita bisa presentasikan kalau misalnya di beberapa kontak kreatif juga ada tuh yang dia secara gamblang bilang dia bahwa dia LGBT gitu nah dia tuh sudah merepresentasikan LGBT community gitu nah jadi dia apa namanya bisa untuk mewakili gitu nah orang mungkin jadi suka nah itu dia sudah grab market itu gitu nah jadi kita harus tahu kita grab market siapa gitu dan orang tuh biasanya juga suka melakukan melihat hal-hal yang berbau charity ya dalam arti gini kalau misalnya mungkin kalau istri aku ini bisa kayak bagi-bagi kopi kenangan untuk staff gitu atau misalnya aku bikinin spanduk buat bakmi kakek yang viral itu for example nah orang sebenarnya juga lumayan suka melihat kontribusi yang kita lakukan untuk lingkungan kita sekitar gitu jadi jadi biasanya kita bisa me-infuse beberapa faktor-faktor ini gitu ya nah jadi kayak saya nih gitu saya juga harus tahu kita juga harus tahu dari moment ikonik ini for example kita bisa jabarin lagi kita bisa mengetahui elemen-elemen kita yang disukain sama audience kita karena di saat audience kita udah suka nih sama kita dia tuh akan nungguin konten kita pastinya jadi tunjukin elemen yang khas di dalam konten kita kalau aku nih anggap satu konten bakmi ini jadi biasanya aku tuh pasti fontnya pasti sama semua kedua kalau bakmi enak pasti aku senyum di akhir terus rambut aku juga aku bikin slow-mo gitu supaya apa namanya bouncy gitu ya karena orang selalu komentarin tentang rambut aku juga yang ketiga itu finishing dimana aku suka lempar tisu ke mangkok gitu nah dalam satu video bakmi itu aja aku udah banyak ikonik moment jadi langsung ketahuan gitu loh itu tuh video yang punya saya gitu jadi setelah audience audience kalian itu tahu ikonik moment kalian dan udah sadar nah sekarang kita harus bertumbuh bersama dengan audience kita nah bertumbuhnya dalam arti seperti apa jadi biarkan audience itu mengenal diri kalian lebih dalam misalnya for example ya anggap anggap nih dari tadi video yang kalian bikin terus followers kalian jadi lebih banyak kan yaudah live streaming aja live streaming untuk ngobrol virtual sama Q&A langsung sama audience kalian mereka suka banyak-banyak tanyaan kita jadi lebih tahu dan mereka lebih dekat sama kita kedua bikin giveaway karena itu sesuatu yang kayak apa namanya kayak ucapan terima kasih tanda ucapan terima kasih kepada audience kita udah follow kita udah inget sama kita nah ketiga ini gak semuanya bisa di apply tapi aku ada kolaborasi playlist di Spotify sama followers aku jadi kesannya kayak ada project bersama dengan audience jadi kita bikin playlist bareng audience followers aku itu follow di Spotify juga Pak Sugus nanti dia bisa masuk-masukin lagu-lagu yang menurna kayak enak dan aku juga dengar gitu terutama lagu-lagu Korea gitu ya nah seperti itu kira-kira kiat-kiatnya gitu untuk bisa building engagement dan kita building our own army gitu nah masuk ke tahap yang terakhir yang udah konsep and practice di saat endorsement nah sekarang gini tadi kan udah ada step-stepnya tuh udah bikin video bagus udah bikin iconic moment akhirnya masuk FYP setelah FYP kita bikin engagement nah inget gak sih di awal aku ada satu slide yang ngomongin tentang hard work skill approach dan lain-lain itu tuh sebenarnya berhubungan sama yang sekarang aku bakal share gitu ya karena setelah kita sudah dapet exposure akan ada beberapa brand yang tertarik berkolaborasi dengan kita nah inilah yang sebenarnya jadi duit jadi menghasilkan gitu jadi kita maunya di approach dong masuk sama brand mau brand itu apa namanya tertarik sama kita gitu kan dan orang-orang juga suka nonton rekomendasi barang-barang yang kita endorsekan gitu nah ini gimana caranya ya kan nah aku akan share yang berdasarkan experience aku ya gitu jadi setelah kita dapat engagementnya brand langsung approach ke kita karena brand itu melihat tiktok atau misalnya video kita dia lihat pasti komen-komen yang komen di video kita dia lihat engagementnya gitu dia lihat nih si pasugus nih kalau bikin video yang komen nih berapa banyak terus kayak kelihatan gak gitu siapa-siapa aja nih marketnya gitu karena brand akan approach kita itu sesuai dengan marketnya dia juga yang juga sama marketnya nonton sama video kita nah disini gimana caranya kita bikin story selling bukan story telling lagi tapi story selling kalian nyadar gak sih tiap kali kita nonton youtube atau misalnya kita dulu nonton jaman-jaman sinetron kalau ada iklan suka kesel ya kayak ada break gitu males banget lihat iklan gitu dan kepotong gitu tapi zamannya itu berubah ya gak sih sekarang kok orang-orang malah suka lihat iklan sekarang karena kita yang content creator bikin iklan yang orang tuh suka lihat iklan kita jadi kita itu sebenarnya membuat audience menyukai iklan gitu disini kenapa brand itu sadar bahwa kolaborasi dengan content creator dan influencer itu lebih engage somehow dan lebih kena di marketnya dibanding mungkin iklan di tv atau misalnya dimana karena mereka malah suka lihat iklan yang kita bikin gitu kan nah itu gimana gitu nah disini aku ada apa namanya tips ada tiga tips untuk membuat endorsement story selling yang juga otentik dari kita gitu ya nah tips pertama itu disaat kita udah di approach brand dan kita di endorse kita harus link salah satu caranya itu kita bisa linkkan brand yang kita endorsekan dengan kategori kita jadi pasti disaat kita bikin satu video yang mungkin FYP dan segala macam brand-brand yang akan approach kita itu adalah brand-brand yang sesuai sama kategori kita di awal sekarang saya banyak-banyak brand approach yang bukan kategori saya gitu tapi awalnya itu pasti langsung kategori saya gitu misalnya saya skincare fashion atau misalnya food gitu ya nah cara ngelinginnya itu gimana di saat ini aku ada tiga contoh video yang aku bikin yang FYP kita bisa paling gampang dan paling pasaran adalah endorse dengan pakai cara a day in my life itu udah paling pasaran dan paling teman-teman kutip gampangnya gitu ya jadi kita masih isipkan brand produk di daily vlog atau kita hari-hari ini yang yang aku show disini yang sekarang aku show itu adalah yang aku endorse untuk aros skincare jadi aku bikin videonya ya aku hari pagi terus apa namanya pakai skincare dan lain-lain gitu ketiga merge dengan kategori yang utama jadi ini endorsement aku sama studio tropik facial mist gitu dia aku bikin videonya itu aku pergi ke tempat makan bakmi tapi aku bawa itu gitu nah itu kan orang udah gak grab attention dulu oh ini lagi makan bakmi eh ternyata ujung-ujungnya endorsement gitu tapi orang juga tidak akan merasa tertipu dengan clickbait atau segala macam karena pintar-pintarnya kita untuk nyambungin aja gitu ketiga infuse sama trend yang lagi ada ini saya gak endorse tapi saya emang kebetulan bikin konten yang apa lukisan painting terus makan bakmi gitu karena udah pasti itu kategori saya dan saya lagi makan mie sedap tapi bisa aja itu jadi salah satu ide gitu misalnya mie sedap atau indomie mau endorse saya saya bisa aja pakai ide ini gitu ya nah ini salah satu cara gitu ya untuk ngelingin story kita kategori kita dengan brand yang approach kita kedua bakal ada nanti brand-brand yang memang banyak kamu lihat juga udah endorse banyak orang for example scarlet gitu atau salah satunya ampure yang saya pernah di approach ini ampure banyak banget yang endorse ampure gitu tapi gimana caranya supaya orang itu tahu ingat ampure itu ingatnya kita bukan yang lain gimana caranya gitu kan ini salah satu cara juga saya selalu pakai color coordination jadi kita bikin konten kita videonya secara visual itu lebih branded dalam arti seperti apa jadi kalau saya waktu itu di endorse-nya itu skincare lagi sunscreen ya karena saya pakai sunscreen pas lari kalau kalian lihat ini botol botolnya itu warnanya hijau sama aksen kuning matahari dan di beberapa scene saya saya sengaja ini saya pikirin saya mau bikin ini saya pakai konsep a day in my life tapi saya bikin lebih branded and pure punya brand jadi kalau dilihat itu bahkan masker saya saya sengaja pilih warna kuning supaya ngeling sama warna produknya terus background-background belakangnya hijau saya pakai baju hijau juga ini semua pakai baju hijau ini kayak hari ini saya pakai baju hijau karena saya tahu hari ini Tokopedia ya jadi kalau misalnya ya gak boleh pakai baju yang lain terus apa namanya scene terakhir pun misalnya apa sih ini nyungsek-nyungsek di bunga-bunga buat apa sih gitu kan ya itu karena saya lihat aja itu aesthetically bunganya warna kuning di rumput-rumput hijau ya cocok gitu loh nyambung gitu nah jadi ini salah satu hal yang saya pernah bikin gitu jadi orang nah and pure itu konteks saya lagi untuk bikin video lainnya gitu jadi brand itu akan senang juga ngeliat video kita kalau kualitas kita bagus dan juga bagaimana cara penyampaiannya kita sempat mikir bahwa oh brand itu sebenarnya mungkin cuman pikir sales aja kali ya kalau misalnya salesnya gak tau gue sudah lah saya udah gak dikontak lagi gitu tapi ternyata tuh mereka sudah mengerti kok overall dari apa yang mereka invest ke kita gitu nah ini membuat brand-brand actually juga balik lagi kita untuk kolaborasi baru lagi nah terakhir adalah cara yang untuk tetap masuk ke dalam kategori kita tetapi untuk endorsement itu kita cari waktu yang tepat ini saya ada satu study case kasus waktu itu saya di endorse sama Nuris Nuris Cooking Ingredients jadi dia itu jualan kayak sembako-sembako gitu dia konteks saya untuk endorsement dia suruh saya pilih mau mau barangnya apa aja gitu bahan-bahan-bahan lain apa aja yang saya terserah pilih dia waktu itu konteks saya itu di awal Februari atau di akhir Januari saya lupa gitu ya nah biasanya kan kalau kita kan dua minggu setelah atau seminggu setelah barang nyampe kita udah langsung-langsung bikin ya biasanya seperti itu nah saya udah langsung keburu udah punya ide gitu oke saya akan dia ini yang mungkin kalau ada berapa yang udah nonton video saya yang ini itu saya kan pilih barang-barang itu semua yang Korean related ya jadi kalau dilihat saya sengaja ambil Korean related karena saya tahu saya udah ada grab market yang suka K-pop pasti suka liat makanan Korea jadi saya ambil semua makanan yang berhubungan dengan Korea ada kimchi ada kombap ada apa namanya bakmi yang pakai teriyaki yang Korea dan segala macem sengaja saya gitu terus saya juga lihat karena dia approach-nya itu di bulan Februari saya yang suggest ke mereka mendingan postingnya videonya itu di tanggal 14 saya idenya lagi masak buat istri saya gitu nah ini kita ini memang gak bisa di apply di semua video tapi di saat ada kesempatan yang bisa kita hubungkan dengan timing-taming yang tepat itu hubungin aja gitu apakah saya bikin ini di hari Valentine tentu tidak saya bikinnya itu di tanggal 13-nya gitu saya post di tanggal 14-nya gitu ya terus kalau diperhatiin kan ini kan idenya oke saya masak buat istri saya nih terus karena orang juga lihat saya itu ada persona Korean look yaudah saya pakai Korean style gitu nah itu di scene terakhir itu saya kan ada pilih susu outside nah selain timing posting atau timing apa namanya bikin videonya kita juga perlu perlu peka terhadap apa yang lagi sedang trend jadi si outside ini itu lagi ngetrend banget kalau kalian sadar berapa banyak brand sekarang yang kolaborasi sama outside janji jiwa sama outside kopi susu sama outside gitu susu outside ini lagi ngetrend banget di kalangan apa namanya pecipta FNB ya gitu karena ini kan bukan makanan jadi saya sengaja pilih outside karena saya tahu itu lagi ngetrend aja gitu gak ada intensi apa-apa selain itu karena saya rasa orang mau lihat itu juga gitu jadi kita harus bisa punya kepekaan itu pada saat kita mau mengendorse dari segi cerita dan juga dari segi apa yang sudah kita kategorikan dan sudah orang suka lihat gitu ya nah jadi setelah itu ya kita melakukan apa yang terbaik dan ya do our best and let God take the rest karena basically FYP dan viral itu di luar dari tanggung jawab kita dan kontrol kita tapi yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita kita mengetahui kepekaan kita terhadap followers kita apa aja yang mereka mau lihat dan storytelling yang bisa kita hubungkan di saat kita juga ada endorsement gitu jadi disitu aja sih sampai disitu aja untuk sharingnya semoga bermanfaat dan ya apa namanya bisa kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan gitu wow tangan dulu teman-teman coba acungin jempol atau apa nih di reaction ya thank you so much Pak Pak Sudah ngasih tips and trick how to apa ya kayak build personal branding nih biar nanti kita bisa FYP gitu ya jadi yang paling penting adalah konsistensi kalian bikin konten dan juga personal branding kalian contohnya kayak Pak Sugus nih kayak jelas banget kan rambutnya terus terus